oke bro selamat pagi menjelang siang konten kali ini kita sedikit review konten yang kemarin kita janjikan yaitu merubah spool ini ceritanya ini motor ini motor r15 r15 kendalanya enggak mau ngecas terus udah dicari-cari ketemu rupanya spoolnya 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 mutung ya atau terbakar jadi enggak keluar rapi terus udah kita cari alatnya enggak ada jadi coba kita eh apa namanya rupah pakai spool Jupiter ya Jupiter lama ini bedanya kan di kabel casnya ya HP keluarnya ini dua ya satu dan cas dua terus kalau kalau di spool Jupiter itu satu untuk saat satu untuk lampu dan satu masa nanti kita rubah yang lampu jadi cas2 yang putih ini jadi cas1 ya terus untuk masanya itu sendiri kita tampilin aja ke bodi atau ke badan motor terus ada tanya satu lagi pulsernya atau pick up wheelnya itu kita pakai yang original ya kita pakai yang ori-original karena desainnya tidak bisa masuk ke r15 nanti coba kita lihat eh apa namanya hasilnya tonton sampai habis ya tadi setelah kita pasang ternyata ada ada konsleting ya konsleting jadi gini waktu kabel yang kuning ini disambung ke cas2 itu terjadi konsleting yaitu screen tuh putus setelah di cek eh menggunakan multi tester atau itu tadi eh kabel kabel putih ini terdapat api seharusnya ini harus kosong ya nol nggak ada api berarti-artinya ini tadi eh kabel ini terhubung langsung dengan aki kabel aki kabel lagi dari motor ini jadi setelah kita lihat rupanya kiproknya bro kiproknya konslet terus lagi-lagi kondisinya sperpatnya di daerah sini agak susah untuk sperpat R15 jadi kita aplikasikan eh kiprok punya Honda Tiger ya Tiger atau Mega Pro jadi susunannya ini untuk sasatu sas2 yang ini ke baterai ya satu lagi ke masa untuk kabel tengah ini yang warna hitam di monitor monitor ini nanti disambungin ke kabel kontak yang keluar ya kalau di Yamaha warna coklat oke mudah-mudahan bermanfaat dulu oke setelah pemasangan aduh sorry bro oke setelah setelah pemasangan kiprok tadi kita tes lagi kita tes menggunakan ini aja biar kalian nggak bingung ya nggak bingung eh kita campur kabel terus kabel ini nanti disambungin ke bula lampu kalau bula lampunya hidup berarti ini masih konslet tapi kalau nggak hidup lagi bula lampunya tapi nggak keluar artinya artinya tidak ada konsleting lagi coba kita lihat ya aman ya enggak ada nah tepana disitu di people Oke catatannya catatannya ini kalau kalau ada tanda panah arahnya kedepan tanda panah hidup ini posisi mesin hidup baru keluar api dia tapi kalau kondisi mesin mati ini enggak keluar api kabel casenya ya tuh jangan sampai lupa oke eh eh tadi eh setelah di aplikasikan paketik oke block trigger ya jadi enggak bisa nurut pakai kiprok pakai school jupiternya jadi 10 jupiternya juga harus di dirubah menjadi pengisian full wave ya pengisian full wave atau full DC jadi ya gampang sih tinggal masa yang dari bawah ini kita jadikan api ke jadikan tapi ke pengisian dua kalau pengisian satu tetap di warna putih ya dan untuk masanya dijadikan api ya dijadikan api ke pengisian dua sedangkan kabel-kabel api warna kuning ini yaitu api lampu ya untuk jupiter itu sendiri ini ya kita anggurin aja oke bro sampai disini Coba kita lihat hasilnya ini pengisiannya udah naik sekelas naik di angka 12 lebih ya hasilnya lumayan bagus oke jangan lupa subscribe subscribe dulu subscribe 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 Terima kasih.